Vitamin K itu fungsinya buat apa? Salah satunya adalah untuk Ada yang tau? Fungsi vitamin K Sebagai apa dia? Kofaktor ya? Kofaktor dari siapa? Ada yang tau? Kofaktor? Kofaktor siapa? Kofaktor? Faktor-faktor? Koa? Kulasi Yaitu faktor 2, 7, 9, 10 Sehingga kalau misalkan Fitkanya defisiensi tentu Faktor-faktor tadi kerjanya jadi tidak optimal Sehingga gampang terjadi Perdarahan Nah jadi penyebabnya itu pertama bisa Akibat rendahnya fitka di dalam Pepa, itu bisa Jadi produksi fitka janinnya sedikit Kemudian dia minum asih Tapi asih ibunya kurang pula mengandung vitamin K Kemudian bisa juga Karena dia lahir di dukun Kemudian gak diinjek vitamin K, itu bisa Nah kita bagi 2 tuh Ada yang klasik, ada yang late onset Kalau klasik itu biasanya dalam waktu seminggu Kelihatan manifestasinya Sedangkan kalau yang late onset Biasanya butuh waktu 2 sampai 12 minggu Jadi muncul dalam waktu 2 minggu sampai 12 minggu Nah nanti karena dia terkait vitamin K Maka kita bisa lakukan pemeriksaan ya Kita bisa lakukan pemeriksaan Nah biasanya PT Kita cek APTT juga Kemudian bleeding time nya juga Kira-kira bleeding time nya gimana? Normal ya Noah? Normal betul PT nya? Memanjang Memanjang Karena ada faktor berapa disetujui ya? APTT nya? Memanjang APTT nya gimana? Memanjang atau Memanjang Memanjang betul karena ada faktor 9 disini Jadi bisa ditemukan bleeding time normal PT memanjang dan APTT memanjang juga Nah total laksananya karena kekurangan vitamin K Jangan lupa kasih vitamin K 1 mili 3 hari berturut-turut Kemudian bisa ditambahkan Fresh frozen plasma Selama 3 hari berturut-turut juga Kalau fresh frozen plasma isinya apa? Serum Nah isinya adalah betul serum Dan isinya adalah semua faktor koagula Koagulasi Jadi bisa ngebantu koagulasi si neonatusnya tadi Atau bayinya tadi Jadi nanti kalau disoal biasanya nih Biasanya ada bayi Baru lahir di dukun 2 hari yang lalu Kemudian datang sekarang dengan Kejang-kejang Ubun-ubun menonjol Konjuntiva anemis Maka kita curiga pasiennya Kenapa tuh namanya? Vitamin K deficiency bleeding Gak dikasih injeksi vitamin K Betul Jadi VKDB Karena kemungkinan tidak diinjek vitamin K Jadi kejang-kejang karena apa? Kira-kira Kejang Ubun-ubun menonjol Itu karena? Cetanus Cetanus? Mas yang soal tadi Itu karena terjadi perdaraan intrakrak Intrakranial Jadi karena ada intrakrakial bleeding Akibat ini Fitka deficiency bleeding Jadi nanti gambaran soalnya Bisa seperti itu Kalau penata laksanannya kejangnya Berarti awalnya pakai manitol Bisa Bisa dipertimbangkan pemberian manitol Untuk menurunkan tekanan intrakranial Tapi tata laksanannya yang lebih tepat Sebenernya adalah dengan fitka Tapi itu bisa Pemberian manitol bisa Furosumid bisa Untuk menurunkan tekanan intrakranial Sama-sama Ada pertanyaan lagi? Oke kalau tidak ada Sekarang kita lanjut ke Kardiologi anak Nah kardiologi anak ini Kita bagi dua ya Ada yang asianotik Ada yang Sianotik Berarti kalau asianotik itu Dia Tidak bikin biru Tidak bikin cyanosis Kalau cyanotik itu Berarti dia bikin cyanosis Nah sekarang Asianotik Nah asianotik itu Artinya Ada left to right Shant Left to right Mari kita lihat Apa itu maksudnya Left to right Nah pertama Ada namanya Atrial septal defect Atrial septal defect itu adalah Adanya defect pada atrium Jadi ada Pintu Atau ada yang menghubungkan Antara atrium kiri dan kanan Sehingga darahnya bercampur Nah sekarang Jantung sebelah kiri Itu kan tekanannya Jauh lebih besar Daripada Jantung sebelah kanan Sehingga Aliran darah Kalau ada lubang Seperti ini Pasti mengalirnya adalah Dari kiri ke kanan Sehingga tidak ada Pencampuran antara Darah yang kayak CO2 Masuk ke sistemik Karena dia alirannya Adalah dari Kiri ke kanan Jadi garah yang CO2 Di sini Tidak masuk ke sini Jadi tidak disebarkan Keseluruh tumbuh Makanya dia Asianotik Begitu juga dengan VSD VSD juga gitu VSD itu apa? VSD adalah Ventricular Septal defect Artinya ada lubang Sekarang lubangnya Di ventricle Nah karena Ventricle kiri Itu tekanannya Lebih besar Daripada ventricle kanan Maka Aliran darahnya Adalah dari Kiri ke kanan Juga Makanya Darah yang kayak CO2 Itu tidak bercampur Artinya tidak masuk Ke kiri Sehingga tidak disebarkan Keseluruh tubuh Makanya dia Asianotik Terus ada lagi Namanya PDA PDA itu Patent ductus Arteriusus Jadi kalau kita lihat Di sini Ada penghubung Antara Ini apa namanya nih? Ini apa? Arterius Ini Oh The ventricle kanan Namanya apa? Arterius Polmonalis Polmonalis Betul Terus ini apa namanya nih? Aorta Aorta Jadi ada hubungan ya Ada hubungan Antara Aorta Sama arteri Polmonal Nah harusnya Setelah lahir Itu kan nutup Tapi pada beberapa Bagi ada yang Tidak menutup Sehingga kita sebut Sebagai patent Ductus Arteriusus Nah Aorta Itu kan tekanannya Besar Sehingga Nanti aliran Darahnya adalah Dari aorta Ke arteri Polmonal Jadi tidak bercampur tuh Darah yang kayak CO2 disini Ke aorta Makanya dia Acianotik Nah sekarang Arterial septal defect Itu kita bisa lihat Nanti pada BF Biasanya ada Murmur Nah murmurnya Kita sebut sebagai Fixed split S2 Fixed split S2 Kemarin di Kampio Ada S1 Ada S2 S1 itu Penutupan Katup Mitral tricuspid S2 itu Penutupan Katup Aorta Sama pulmonal Nah pada Arterial septal defect Itu ada Split S2 Artinya Antara pulmonal Sama aortanya Ada delay Jadi Tidak serentak Nutupnya Jadi ada yang Lebih lambat Daripada yang lain Makanya kita bilang Split S2 Split S2 itu Biasanya normal Waktu kita inspirasi Normal biasanya Waktu kita inspirasi Karena waktu kita Inspirasi Itu kan nanti Tekanan Maksudnya Rongga Toras kita kan Membesar Waktu kita inspirasi Sehingga nanti Aliran darah Akan lebih banyak Masuk ke dalam Atrium kanan Kemudian lebih banyak Masuk ke dalam Ventricle kanan Sehingga nanti Karena aliran darahnya Sedikit lebih banyak Nah katup pulmonal Akan sedikit terlambat Nutupnya Dibandingkan katup Aorta Makanya ada namanya Split S2 Yang normal Jadi normal Split S2 Tapi pada ASD Pada inspirasi Maupun ekspirasi Nanti bakal sama-sama Ditemukan Split S2 Jadi makanya kita sebut Sebagai Fixed Split S2 Kenapa? Karena disini itu Ada defek Sehingga nanti Jantung sebelah kanan Pasti akan ketiban Darah lebih banyak Sehingga nanti Pada katup Pulmonal Dia menutupnya Jadi lebih lambat Dibandingkan Aorta Makanya kita sebut Sebagai Fixed Split S2 Jadi mau inspirasi Mau ekspirasi Akan ditemukan Split S2 Terus nanti Juga bisa ditemukan Adanya ejeksi Sistolic Murmur Kenapa? Bisa ada ejeksi Sistolic Karena nanti Seolah-olah Bakal terjadi Yang namanya Stenosis pulmonal Padahal sebenarnya Bukan stenosis Itu karena Ketika dia ada ASD Itu kan nanti Darah lebih banyak Masuk ke dalam Ventricle sebelah kanan Misalkan darah Yang biasa masuk Adalah 5 Jadi 5 darah Melewati Si Katup Pulmonal Melewati pulmonal Tapi sekarang Anggaplah ketibaan darah Lebih banyak Ada 10 darah Yang mau melewati Katup pulmonal Nah Katup pulmonal itu kan Dia punya Durasi membuka Sama menutupnya Anggaplah Biasanya 5 darah Durasi menutupnya Adalah dalam waktu 5 detik Sekarang ada 10 darah yang mau lewat Durasi nutupnya Tetap sama 5 detik Artinya apa? 5 darah bisa masuk Tapi 5 darah lagi Bakal Turbulensi Di katup Yang sudah menutup Tadi Sehingga Seolah-olah Terdengar bunyi Stenosis Sehingga kita bisa Menemukan bunyi Ejeksi sistolik Jadi ada Bunyi Atau murmur Pada fase Sistol Jadi murmurnya Murmur ejeksi sistolik Sedangkan Kalau di katup Trichospit Nanti murmurnya Itu seperti Murmur diastol Atau murmur Regurgitasi Trichospit Karena tadi Banyaknya darah Yang masuk ke Ventricle sebelah kanan Nah terus Pada Pemeriksaan Kita dapat menemukan Right ventricular Hipertrophy Nah ini jelas ya Kenapa bisa Right ventricular Hipertrophy Karena tadi Darah banyak Masuk ke Ventricle sebelah kanan Makanya Sebelah kanan Jadi besar Terus VSD VSD itu Nanti murmur Khasnya adalah Sistolik murmur Pansistol ya Artinya Dari awal Faso sistol Hingga akhir Sistol Intensitasnya sama Jadi pansistol Atau holosistol Murmur Nah kemudian Karena disini Ada ketiban Darah dari kiri Ke kanan Jadi kanan Dapat darah terus Jadi RVH Kemudian Karena darah Ke kanan itu Banyak Yang pergi Maka nanti Darah yang dipompa Ke Aorta Jadi sedikit Sehingga nanti Ini juga bakal Meningkatkan Kontraktilitasnya Sehingga bisa terjadi RVH Jadi nanti Pada VSD Selain RVH Bisa terjadi RVH juga Terus nanti Pada PDA Karena Lihat disini Penyakitnya itu Adalah di atas Katup Ini katup Pulmonal Di bawah ya Ini katup Mitral Ini katup Sorry ini Mitral Ini tricuspid Ini pulmonal Ini aorta Nah kelainnya disini Sehingga Murmurnya itu Bakal terjadi Terus-terusan Karena tidak Dipengaruhi lagi Oleh penutupan Atau pembukaan Pembukaan katup Makanya kita dengar Murmurnya itu Kontinu Terus-terusan ada Mau sistol Mau diastol Murmurnya ada terus Atau katanya Murmurnya itu Seperti Bising mesin Atau Machenary leg murmur Atau ada juga yang bilang Murmurnya Fasal sistol Dan biastol Nah sekarang lihat Pada ASD VSD BDA Itu kan memang terjadi Left to right Ini juga Left to right Dari kiri ke kanan Ini juga sama Dari kiri ke kanan Nah karena bagian kanan ini Ketiban darah Terus-terusan Dapat darah Terus-terusan Ini juga dapat Darah terus-terusan Maka nanti pada Satu saat Dia akan menebal Nah penebalannya nanti Ternyata pada Satu titik Dapat melebihi Tekanan dari Ventricle sebelah kiri Dapat melebihi Tekanan yang ada Di sebelah kiri Sehingga nanti Ada satu titik Akan terjadi Perubahan aliran Yang awalnya Dari kiri ke kanan Berubah jadi Kanan ke kiri Jadi berubah dari Kanan ke kiri Ini berubah dari Kanan ke kiri Ini juga Berubah dari Kanan ke kiri Nah darah yang Kaya CO2 sekarang Masuk ke jantung Sebelah kiri Kemudian Bakal didistribusikan Keseluruh tubuh Akibatnya Pasiennya Yang awalnya Asianotik Sekarang jadi Sianotik Nah itulah nanti Yang kita kenal Dengan istilah Azen-Manger Syndrome Jadi PGB Asianotik Nanti pada satu titik Dapat menjadi Sianotik Yang dikenal Dengan istilah Azen-Manger Syndrome Nah kemudian Sekarang kita Masuk ke PGB yang Sianotik PGB Sianotik Banyak ya Jadi ada Trunkus Arteriosus Ada Transposition Of the Green Arneries Ada Trichuspid Atresia Tapi yang kita Bahas disini Adalah TOF Tetralogi Of Valo Tetra Berarti ada Empat Kelainan Apa saja Empat Kelainannya Pertama adalah Ada VT Nah Lihat Dia punya VSD Sehingga nanti Karakteristiknya adalah Dia pasti ada Murmur Pansistoli Terus yang kedua Yang kedua Nanti Selain VSD Kita bisa menemukan Adanya Overriding Aorta Overriding Aorta itu Artinya Aortanya Berada Di atas Kedua Ventricle Yang tidak Tertutup Tadi Jadi namanya Overriding Aorta Terus yang ketiga Ada Nah Lihat disini Ventricle Kanannya itu Sudah merebal Jadi sudah Ada Right Ventricular Hypertrophy Dan yang terakhir Nanti Ada namanya Stenosis Pulmonal Jadi Bisa karena Stenosis pulmonal Ini Sehingga terjadilah Right Ventricular Hypertrophy Nah Lihat Karena di awal Sudah terjadi Right Ventricular Hypertrophy Tentu Tekanan Sebelah Kanan Dari awal Sudah melebihi Tekanan Sebelah Kiri Makanya Aliran Darahnya Adalah Dari Kanan Ke Kiri Sehingga Darah yang Kayak CO2 Masuk ke Jantung Sebelah Kiri Kemudian Diedarkan Ke seluruh Tubuh Makanya Dari awal Dia adalah BJB Yang Sianotic Nah Biasanya Nanti Cerihasnya Anak Dengan TOF Kalau mereka Menangis Maka Nanti Mereka Akan Bertambah Biru Karena Kalau Menangis Tentu Nanti Kebutuhan Oksigen Bukal Meningkat Mereka 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 Nanti Nanti Akan Hilang Kalau Dia Jongkok Kalau Dia Squad Karena Kalau Ketika Anaknya Itu Jongkok Atau Squad Mereka 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 Sianosisnya Mereka Bukal Berkurang Nah Pada Pemeriksaan Nanti Karena Terjadi RVH Rate Ventricular Hipertrofi Apex Dari Jantung Bakal Terdorong Ke Arah Lateral Sehingga Mereka Mengakibatkan Bentuk Jantung Seperti Sepaku But Atau Yang Dikenal Dengan Gambaran Boot Shape Oke Itu Untuk Pjp Ada Pertanyaan Sampai Sini